Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik kali ini kita akan membahas mengenai demam berdarah, yakni penyebab dan bagaimana sih proses terjadinya penyakit tersebut. Kita ikuti bersama ya. Nah, adik-adik bahwa sebenarnya demam berdarah denggi atau DBD ini disebabkan oleh virus denggi ya. Jadi penyebabnya adalah virus. Nah, sementara nanti nyamuk yang menggigit kita, kemudian kita terkena penyakit DBD, ini adalah sebagai penular ya. Jadi yang menularkannya adalah nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Ada pun manusia adalah sebagai host ya adik-adik. Nah, penularannya juga terjadi saat nyamuk menggigit dan mengisap darah seseorang ya adik-adiknya yang sebelumnya sudah terinfeksi virus denggi. Jadi dalam tubuh nyamuk ini sebenarnya sudah mengandung virus denggi, lalu dia menggigit seorang, nah seseorang ini yang kemudian akan tertular. Nah, uniknya yang menularkan adalah nyamuk Aedes aegypti betina ya adik-adiknya. Jadi yang jantan tidak akan menularkan. Lalu kalau sepintas kita lihat morfologinya bahwa nyamuk Aedes aegypti ini berukuran kecil dan berwarna hitam dengan belang putih ya di sekucur tubuhnya. Nah, sekarang kita lihat mengenai virus denggi itu sendiri. Seperti ini adik-adiknya, dia termasuk dalam famili Flaviviridae atau Flavivirus, dia memiliki envelope ya. Kemudian materi genetiknya adalah RNA ya, jadi single strand RNA seperti pada gambar ya. Misalnya kita digigit nyamuk DPD, apakah kita akan langsung demam adik-adik? Ternyata tidak ya, mengapa? Karena gejala DPD ini muncul setelah masa inkubasi virus denggi di dalam tubuh kita selesai. Nah, apa yang dimaksud dengan masa inkubasi? Jadi, rentang waktu ya, sejak nyamuk, menggigit, dan memasukkan virus denggi ini ke dalam tubuh kita, sampai kemudian kita memunculkan gejala DPD. Nah, virus pada saat itu akan memperbanyak diri ya, menggandakan diri. Nah, lalu setelah kita demam nih, biasanya akan muncul ruam kemerahan ya, dan lain-lain nih, sakit kepala, nyari sendi, otot, nyari belakang mata. Nah, dan bintik-bintik kecil nih, yang berwarna kemerahan pada kulit kita ya. Nah, bintik-bintik merah tersebut sebenarnya adik-adik merupakan pendarahan ya, yang terjadi pada trombosit kita. Nah, bila kita tekan, warnanya tidak pudar, dan bercak tersebut juga akan menghilang tanpa bekas ya. Sekarang kita lihat prosesnya lebih detail, nah ketika nyamuk yang membawa virus DPD tadi, virus denggi, menggigit manusia. Nah, virus tersebut masuk aliran darah, dan berikatan dengan trombosit. Nah, lalu virus bereplikasi bertambah banyak ya adik-adik. Nah, akibatnya apa, trombosit yang terinfeksi cenderung merusak trombosit normal ya. Nah, yang merupakan salah satu penyebab utama nih, mengapa trombosit semakin menurun, berkurang ya. Nah, kemudian sistem pertahanan tubuh kita yang alami akan menjadi aktif, namun menghancurkan trombosit normal ya. Karena apa? Karena mengira bahwa trombosit ini adalah benda asing. Nah, kemudian penurunan trombosit ini pun menyebabkan terjadinya kebocoran nih pada kapilar darah kita. Akibatnya apa? Terjadi kegagalan sistem peredaran darah dan shock ya. Nah, DPD tanpa penanganan yang tepat inilah yang dapat menyebabkan kematian adik-adik. Nah, adik-adik itu tadi sebagian informasi mengenai demam berdarah, penyebabnya, dan proses yang terjadi di dalam tubuh ya. Semoga dapat menambah wawasan kita, dan kita bertemu pada materi lainnya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam!